Aku akan dapat pasangan yang baik untukku Apa? Apa? Si, apa? Info apa? Ayo ngabarin, Vito lagi sama cewek Coba lo telpon Vito sekarang, oke? Nggak, disini, buat jujur, dari tim lo tak akan putus Berharap bahwa hubungan lo sama Vito baik-baik aja Tapi nggak ada salahnya Untuk lo juga mencoba untuk nyari tahu Apa hubungan Vito sama cewek ini Oke, karena emang nggak ada Tapi nggak menutup kemungkinan kalau emang dia punya pacar lain Oke, sekarang Vito lagi berangkat sama cewek lain Coba lo cek, Vito lagi ada mana? Coba lo telpon Salah satu dari karir telpon deh Yaudah gue aja Nggak, lo gantian aja Gantian aja Gantian aja Gantian aja Pokoknya telepon nggak, salah satu dari karir Coba telpon Sekarang Vito yang kalian nebutin dari tadi Vito yang kalian akuin dari tadi itu Sekarang lagi ada di karir sama cewek lain Coba telpon Nggak, lo nanti, lo nanti Tahan dulu, tahan dulu Nggak, lo Halo? Tahan sih gue ketemu Aku pengen ketemu sama kamu Kamu di mana? Nggak, nggak, nggak Ada kuliah lagi Yaudah deh aku mau ketemu sekarang Nggak bisa juga Astaga Yaudah entahlah kalau kamu udah selesai Kamu kabarin aku ya Aku mau ketemu sama kamu saja ya Yaudah, kamu sesangat ya Yaudah Yaudah, oke, oke Yaudah Yaudah Nggak, telepon lu diangkar nggak tadi sama dia? Nggak Kenapa sih tampon lu yang diangkar? Nggak, nggak Nggak, nggak Tadi dia bilang sama lu apa Dia kemana Dia kenapa nggak mau ketemu sama lu Dia lagi di kampus juga Oke, tapi timnya gua ngeliat Dia lagi berang sama cewek lain Kenapa? Nggak mungkin lah Nggak mungkin lah Aduh, kadang-kadangnya bangkit Nggak, gua nggak ncampurin urusan lu sama dia Tapi di sini gua cuma ngasih tau doang sama lu Nggak ada salahnya untuk lu juga mencoba untuk memastikan ini Kita tantangin dia untuk langsung menuju ke cafe tempat Dimana Vito katanya lagi berdua dengan seorang cewek Biar keluarin semuanya Kita mutin Kita nggak mutin Aku membawa mobil sendiri nggak mau sama dia ya malah Udah, gue juga nggak mau Langsung ngobrol sama lu Aku cincin sama lu Apalah cincin sama kamu Pergi dia dari sini Ambil mobil lu Ya iya, gua mau pergi dari sini Poppy malah memilih untuk pakai mobil sendiri Oke, yaudah terserah Yang pasti adalah kita pengen untuk memastikan Apa yang nyakuin sama Vito di sini Lu bilang sama kita kalo Vito ngelarang lu untuk memastikan Ya emang aku dilarang sama Vito Ya kalian ini permasalahannya sama Bisa lihat nggak sih lu nggak mau mencurigai Vito sedikitpun Daripada lu nyala-nyalain Poppy Daripada sekarang lu mencurigai Poppy Gua ngasih curigai Poppy Daripada lu kesan sama Poppy Lu lihat secara keseluruhan masalah ini Enggak, karena emang sama gitu loh Vito juga nggak mengubah hubungan dia sama Poppy Vito juga nggak mengubah hubungan lu sama dia gitu loh Berarti dia aneh sama Vito kan Lala ada kepikiran itu gitu Tetapi emosinya dia sama Poppy Itu mengalahkan itu Dan ini Nah tadi kan Mbak sudah ngomong sendiri kan Kalo Vito mungkin dari kampus Tapi saya dapat kabar dari temen saya Vito nya tuh lagi sama cewek di kafe Masa sih dia tuh kalo kamu tuh nggak pernah gini Kok nggak pernah bohongin aku Aku tahu banget gini ya Mbak tenang dulu Kita sampai kafe dulu Lagi ini perempuan juga heran Aku nggak kenal deh perempuatannya Tapi pada saat kita sampai di kafe Kita lihat dari kejauhan Oke Fajar, Fajar Yang mana dia Fajar Itu cowoknya lu Itu dia Itu si Vito kan Ya udah Mbak tahan dulu Oke Seri banget ini Itu sama perempuan Mbak tahan dulu tenang Kita nungguin komo dulu Bener gitu Kenapa ketawa Ya lu kenal nggak sama cewek yang lagi berangkat sama cowok ini ya sekarang Nggak Ini bagian dari temen-temen Ini dia adalah temen dari cowoknya lu juga atau gimana Bukan Dia bukan cowok-cowoknya Vito Aku misukan kamu sayangnya Iya dong kamu tau Aku masih inget kan Inget Inget dong Iya Kamu baik banget sih kamu inget Masakan sepanaku Iya Tumen kamu romantis gini Iya dong Kita kan udah lama nggak ketemuan Sorry ya Ya tapi ku ilang soalnya Nggak ini ada yang nggak bener sama cowoknya Ini ada yang Bukan Ini ada yang Ini ada yang kan sama Vito nya Minggu dua minggu nggak ada kabar dari kamu tuh Kayaknya ada yang ilang gitu loh Apa? Kamu ngerasa kayak gitu nggak sih? Apa yang ilang? Uang Mungkin sayangnya nggak ilang kan ya Hahaha Enggak sih Oh ya ini surpise buat kamu Tara Oh my God, kamu, ah, gue dong. Gak apa-apa, buat kamu aja. Kamu berlebihan lah, udah gak usah lah. Kamu serius. Lo bisa buka mata lo gak? Lo bisa lihat gak? Sekarang sepito ini minta-minta banyak barang dari orang-orang yang bukan pacarnya dia. Bisa gak lo sadar? Gak paling gak sekarang lo turun dari mobil, lo tanya sama cowok lagi tuh. Ya udah lo turun. Udah dia turun. Udah gue nyurus si popi juga untuk turun dari mobilnya dia. Vito? 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 Siapa? Bener ya? Vito? Kamu hianatin aku ya? Eh, kamu bilang kamu tuh liat Vito. Eh, gue ceweknya Vito. Lo siapa? Eh, apa ceweknya Vito? Kamu punya cewek lagi? Enggak. Vito? Eh, kamu bohong ya. Kamu kurang apa? Mati lagi. Kamu kurang apa? Aku kan enggak dengar kamu. Kamu berpikir sama aku, saya. Tapi aku lagi main. Mereka tuh bukan subscribe-scape saya. Kamu dapet emos dari dia, uang dari aku. Gak kurang lah. Gak kurang. Itu buat kamu. Vito? Lala emosi, popi emosi. Si Vito gak bisa ngomong apa-apa. Dia kehabisan atau... Vito? Vito, Vito, Vito. Kamu gak bisa jelasin. Vito? Vito, Vito. Vito, Vito. Vito ngecewain aku. Dia udah mulai. Vito, Vito. Vito, Vito. Vito, kok kamu tega sih sama aku? Vito. Vito, kok kamu tega sih sama aku? Akunya sayang sama kamu, Vito. Vito. Aku mau nonton, Vito. Vito, tolong. Tapi yang gue gak habis mikir adalah... Di sini, Lala sama Poppy. Kutusin dia aja, Vito. Kutusin dia, Vito. Enggak, enggak, enggak. Kutusin dia, Vito. Gue masih sayang sama Lala, Vito. Aku udah gak mau lagi sama kalian. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Dan dua-dua orang ini... Itu sepertinya gak mempermasalahkan Vito. Udah menggerati cintanya mereka. Aku sayang banget sama dia, Kak. Aku sayang sama satu, Kak. Aku sayang sama dia. Aku gak mau. Iya, tapi dia mau. Aku sayang sama Vito. Eh, Vito. Pak, Vito. Lo tuh sadar gak sih? Lo udah dipermainkan sama Vito. Dan Vito ini sudah memperlakukan lo sebagai ATM berjalan. Ya udah kita gak tau apa yang udah dia lakuin gitu. Padahal dia udah tau kalo emang Vito. Udah kianatin cintanya mereka. Udah kianatin hubungan mereka. Tapi buat mereka, Vito tetap adalah segala-galanya gitu. Ya kan? Kadang emang, ya cinta itu buta. Tapi jangan pernah lo sampe dibutakan sama cinta gitu. Dan untuk itu, menurut gue, kalau cintaran juga tiba-tiba-tiba. Terus, dari sini selesai. Aku sudah pamit. Bye. Terima kasih telah menonton!